Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdolus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyidin wa t-airin wa ba'duh Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ketua DKM beserta jajarannya Dan yang tak lupa saya ta'zimkan Yang saya cintai pula para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati alaih Allah Mari sama-sama kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Atas nikmat karunia, hidayah dan taufiknya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menyambut bulan Ramadan Dan kita diberikan kekuatan dan taufik dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa Amin ya Rabbil Alamin Bapak-bapak semua dan ibunda Ini adalah satu cabang ilmu baru yang mempelajari tentang akhir zaman Yang mempelajari tentang tanda-tanda daripada hari kiamat Kalau di pertemuan kemarin kita membahas fondasi dasarnya Dalam membaca kejadian-kejadian akhir zaman Jadi ketika ada kejadian mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai nanti akhir zaman Sampai hari kiamat itu kita diberikan bagaimana cara kita mengambil sikap yang pertama Jadi kan ada hadis yang diriwayatkan Jadi dalam hadis ini disebutkan Hendaklah kalian berpegangan tungguh terhadap sunnahku Dan sunnah para kulafa ur-rasyidin setelahku Gigitlah dengan gigi gerahan Nah disini sebetulnya hadis ini menjelaskan tentang Maukif sikap kita terhadap fitnah-fitnah Atau bencana atau ujian yang datang kepada umat Islam Hendaknya sikap kita itu seperti sikap yang dicontohkan Rasulullah Dan para kulafa ur-rasyidin Kemudian yang harus kita ingat pula bahwasannya Kejadian hari kiamat itu atau tanda-tanda hari kiamat Sejatinya terangkum dalam dua kalimat yang disebutkan dalam hadis Jibril Yang pertama Seorang perempuan atau hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya Yang kedua Engkau melihat orang-orang yang tidak berpakaian Mereka miskin Tapi mereka saling meninggikan bangunan Nah ini dua hal ini merupakan ringkasan Daripada fenomena-fenomena akhir zaman Yang pertama itu adalah sebagai isyarat Bahwasannya di akhir zaman Ada perubahan dari segi tabiat Dari segi moral Dari segi akhlak Yang kedua adalah isyarat bahwasannya di akhir zaman Ada perubahan besar-besaran dari segi ekonomi Dan ini semua sudah kita saksikan Nah ada pun sekarang yang kita bahas adalah Kejadian-kejadian parsialnya Kalau hadis Jibril tadi Yang bersifat universal dirangkum Sekarang parsialnya apa aja dari Dari dua kalimat tadi dalam hadis Jibril Inilah yang akan insyaallah Al-Fakir jabarkan Nah ini Al-Fakir langsung saja contohkan Dan fotokan dari kitabnya langsung Dari bukunya Yaitu yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Ali Al-Mashhur Dimana beliau mengarang buku ini Sangat bagus ya dan terperinci Nah kemudian yang harus kita ketahui juga Sebelum kita rinci parsialnya Bahwasannya tanda hari kiamat Itu kita bagi ke dalam tiga bagian Ada yang namanya Kubro tanda paling besar Ada yang Usto tanda yang tengah Dan ada yang Suhro tanda yang kecil Nah sekarang kita mulai daripada tanda yang besar Ini kalau disini teks Arabnya langsung saya nukilkan ya Jadi ini benar-benar langsung dari bukunya Sebab kenapa? Karena kalau saya buat slide-nya ini sangat panjang sekali ya Jadi kita langsung cantumkan disini bukunya Jadi yang pertama Al-Mahdi Jadi tanda yang paling terbesarnya adalah Imam Mahdi Munculnya Imam Mahdi Nah Imam Mahdi ini Inilah Imam Mahdi nanti yang akan Merepresentasikan khilafah Islam Jadi khilafah Islam itu setelah nanti Turki Usmani Eh setelah Turki Usmani runtuh Itu yang akan memimpinnya adalah Al-Mahdi Selain atau sebelum Al-Mahdi Tidak ada khilafah Islam Itu seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi sekarang udah keluar belum Al-Mahdi? Belum Berarti akan ada gak? Tidak akan ada Jadwalnya sudah jelas Sampai Al-Mahdi datang Maka kita umat Islam tidak perlu capai-capai Tidak perlu kita Berbuat hal-hal Yang Malah membuat Kekacauan diantara kaum muslimin Nanti sikapnya bagaimana? Nanti Sebetulnya ada satu-satu sikapnya Yang harus kita perbuat Ini kita lebih terfokus kepada alamat dulu Tanda-tandanya apa aja Jadi kan nanti Al-Mahdi belum muncul Turki Usmani udah runtuh Terus kita sikapnya gimana dong? Apakah pasrah? Ataukah kita malah buat jamaah? Ataukah kita buat organisasi? Itu nanti sikapnya ada Yang jelas Tanda terbesar pertama adalah Al-Imamul Mahdi Dan ini sudah dinubuatkan khilafah Di akhir zaman dipimpin oleh Al-Mahdi Bukan selainnya Artinya Kalau sebelum Mahdi muncul Tidak akan ada khilafah Islam Itu sudah nubuat dan takdir Yang digariskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Yang kedua adalah Dajjal Jadi Dajjal ini Kalau Imam Al-Mahdi nanti Yang akan memenuhi Keadilan Dan memenuhi Apa namanya Kesejahteraan Bagi kaum muslimin Nanti Dajjal adalah sebaliknya Dan yang membuat marah Dajjal pada saat itu Adalah Imam Mahdi Imam Mahdi keluar Dan berhasil memimpin Maka Dajjal ini keluar Ini sangat menarik Jadi Dajjal ini nanti Kelak akan Menolong orang-orang Yahudi Dan gerakan Kufur Yang terstruktur Secara internasional Berarti memang ada Gerakan-gerakan Kekufuran Yang terstruktur Yang dia Apa namanya Berbuat Konspirasi Itu bukanlah hal mustahil Dan memang Rasulullah Sudah menubuatkan Salah satunya hadis Di akhir zaman nanti Kaum muslimin itu Menjadi rebutan Orang-orang yang lapar Jadi Orang dari kanan Kiri atas Bawa semua lapar Diambil Seperti hidangan Di atas meja makan Orang-orang itu Lagi kelaparan Artinya Umat-umat lain Itu pada Tamak terhadap Umat Islam Mereka itu Pingin umat Islam Artinya ada gitu Konspirasi itu Terhadap umat Islam Nah nanti Dajjal ini Yang akan Menorong mereka Kemudian yang ketiga Adalah Isab Numar Yama Alaihissalam Nabi Isa Alaihissalam Turun setelah Dajjal Ini turunnya Di Syam Ya nanti akan Sebagaimana Yang di dalam hadis Akan memerangi Dajjal Dan orang-orang Yahudi Kemudian ya Yang menjadi Tanda besar adalah Ya'juj Ma'juj Nah ini Ya'juj Ma'juj Kalau di dalam Al-Quran Sangat serem ya Dikisahkan Bahwasannya Ya'juj Ma'juj Adalah Kaum Itu diceritakan Di dalam Akhir-akhir Surat Al-Kahfi Jadi di dalam Surat Al-Kahfi Itu yang sering kita baca Redaksinya begini Itu artinya Sesungguhnya Ya'juj Adalah Orang-orang Yang merusak Itu redaksinya Orang-orang Berarti dia Jamak Dia bukan Dua orang Tapi dia jamak Lebih daripada Dua orang Kalau dalam bahasa Arab Jamak itu Lebih dari dua Ya Berarti artinya Itu adalah Sekumpulan kaum Ya Dia sekumpulan Bangsa Yang merusak Di muka bumi ini Bahkan dalam Ayat lain Dikatakan Mereka Setiap titik Di muka bumi Akan merusak Nah ini Dimana Kalau nanti Detailnya Nanti Akan kita bahas Di selanjutnya Yang jelas Dia ada Dan dikurung Dalam satu tembok Wallahu'alam Persisnya dimana Dan Allah Maha kuasa Untuk menyembunyikan itu Kemudian Ya'khrujuna Minjihatil Masyrik Jadi Ya'jud dan Maj'jud ini Keluar dari Belahan timur Muka bumi Wayaktasihuna Ardha Hatta Yamutuna Fi Ardi Syam Fi Akhiri Marhalati Isa Alaihissalam Jadi mereka Akan berkeliling Dunia Sampai Mereka Akan berakhir Di negeri Syam Negeri Syam Itu Yang meliputi Jordan Palestina Dan Sebagian Dari Libanon Itu nanti Akan Wafat Di sana Fi Akhiri Marhalati Isa Pada Akhir-akhir Masanya Nabi Isa Alaihissalam Nah kemudian Apalagi Zuhur Duhon Munculnya Asap Nah jadi Munculnya Asap Yang besar Yang Mengepul Itu Setelah nanti Ya'jud Mak'jud Makanya Kalau kemarin Ada Apa namanya Rumor Di awal-awal Covid Duhon Akan turun Ya berarti Ngawur Soalnya dari Hadis Nabi Ini Duhon Ini akan ada Setelah nanti Ya'jud Mak'jud Nanti kita akan Kurutkan Masa-masanya Jadi Duhon ini Awan Tidak salah Kalau kita artikan Ada meteor Yang turun Kemudian Mengepul Dan menutup Seluruh permukaan Bumi Itu tidak Mustahil Bisa saja Diterapkan Seperti itu Karena Kalau kita Lihat aja Gunung Krakatau Waktu Meletus Tahun 1800an Dalam satu Catatannya Itu sampai Ke Eropa Menutupi Awan-awan Di Eropa sana Artinya Dari gunung Yang kecil Saja Mungkin Bumi itu Gelak Gulita Berbentuk Awan Nah Berarti disini Dari Duhon Juga Bukanlah hal Yang mustahil Dan itu Bisa terjadi Dari gunung Erupsi gunung Atau dari meteor Pokoknya yang jelas Ada Duhon Dan itu Menutupi Kemudian Yang ke enam Al-Khusufat Salasa Gerhana Yang tiga kali Berturut-turut Dalam satu tahun Kemudian An-narul Khashiroh Yaitu Api yang menggiring Manusia Kedalam satu tempat Kemudian Apalagi Ad-dabah Ad-dabah Disini Hewan melata Tapi nanti Hewan melatanya Dia yang Bisa Membedakan Antara Orang-orang Yang beriman Dan tidak beriman Bagaimana Dia rupanya Dan apakah Dia bisa bicara Wallahu'alam Cara detailnya Itu Allah yang tahu Dan bagaimana Bentuknya Yang jelas Kita dikabarkan Oleh Al-Quran Dan dikuatkan Oleh hadis Nabi Sedangkan kita Tidak mempunyai Pengetahuan Lebih Kecuali informasi Dari Al-Quran Dan hadis Kemudian Baru yang ke sembilan Tulu'u syamsi Min mahribiha Terbitnya matahari Dari Sebelah Barat Ya Nanti Kalau dilihat Sebelah Barat Yang mana Yang mana Terbit duluan Yaitu Dihitung dari Waktu Mekah Kayak Misalkan Kiamat Terjadi Hari Jumat Dan dunia Tidak datar Bulat Kalau misalkan Semuanya Hari Jumat Gimana Di belahan dunia lain Ada yang belum Masuk Jumat Jadi terhitungnya Dari waktu Dimana Rasulullah Mengabarkan Yaitu Mekah Dan Madinah Jadi terjadi Pada hari Jumat Dimana itu Pada waktu Mekah Dan Madinah Kemudian yang terakhir Adalah An-Nafku Fisur Yaitu Ditiupkannya Sangka Kala Dan ini bagaimana Seremnya Sangka Kala Ketika Ditiupkan Seperti Di dalam Surat Abasa Ketika Datang Soho Soho Itu Tiupan Sangka Kala Maka Orang-orang Itu Akan Lari Dari Saudaranya Bukan Hanya Dari Saudaranya Tapi Dari Bunda Dan Ayahnya Jadi Pada Hari Itu Udah Nggak Ada Lagi Konsep Kasih Sayang Ayah Dan Ibu Kangen Kangenan Udah Nggak Ada Lagi Kalau Kita Lihat Bencana Sehebat Apapun Di Muka Bumi Seperti Tsunami Seperti Kemarin Di Semeru Itu Anak Dan Ibu Ayah Dan Suami Ayah Dan Istri Itu Masih Saling Ingat Masih Nyari Bahkan Di Semeru Kemarin Seorang Anak Nggak Bisa Tinggalin Anak Ibu Udah Nggak Ingat Lagi Udah Saring Lari Ngelamat Berarti Sedahsyat Apa Coba Di Dalam Al-Quran Di Ayat Lain Disebutkan Engkau Melihat Orang-orang Yang Lagi Hamil Pada Waktu Itu Ketika Ditipkan Sangka Kala Langsung Gugur Dan Melahirkan Pada Saat Itu Karena Saking Takutnya Dengar Suara Itu Dan Engkau Melihat Orang-orang Itu Seperti Dalam Keadaan Mabuk Padahal Bukan Mabuk Tapi Mereka Sangat Takut Jadi Kalau Kita Lihat Gambaran Hari Kiamat Begitu Dahsyatnya Begitu Luar Biasanya Maka Disini Kalau Kita Mau Ingat-ingat Kejadian Seperti Itu Kita Bisa Lebih Mawas Diri Dan Bisa Lebih Taat Dan Ini Semuanya Akan Terjadi Jadi Itu Semua Ayah Anda Dan Ibu Alamat Kubro Alamat Terbesar Kiamat Itu Tadi Ada Sepuluh Sepuluh Ini Adalah Alamat Besar Daripada Kiamat Nah Kemudian Ada Yang Alamat Wusto Disini Dikatakan Kalau Marhalah Wusto Marhalah Tengah Atau Alamat Yang Menengah Itu Mempunyai Kedudukan Yang Sebetulnya Lebih Penting Kenapa Karena Dia Berkaitan Dengan Munculnya Awal Agama Islam Sebagai Negara Jadi Nanti Berkaitan Dengan Bani Umayyah Bani Abbasiyah Turki Usmani Itu Nanti Ada Di Tanda Kiamat Yang Menengah Wusto Kemudian Dan Boleh Dikatakan Alamat Wusto Alamat Menengah Ini Dialah Sebagai Kaidah Syariah Dalam Memahami Tentang Fikih Akhir Zaman Ada Marhalah Apa Pertama Marhalah Itu Level Levelnya Apa Aja Pertama Dari Level Nabi Muhammad Kemudian Level Apa Namanya Nabi Muhammad Levelnya Ada Dua Level Mekah Dan Level Madinah Kemudian Baru Nanti Level Masa-masa Setelahnya Nah Kalau 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 Dirinci Apa Aja Pertama Kalau Dirinci Jadi Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dengan Risalah Terakhir Itu Menjadi Tanda Menengah Bagi Kita Semua Akan Adanya Hari Kiamat Kenapa Rasulullah Bersabda Jadi Kata Rasulullah Aku Diutus Sedangkan Pada Hari Kiamat Dan Masa Kutu Seperti Jari Tenah Dan Jari Telunjuk Artinya Ketika Masa Rasulullah Masuk Sebagai Rasul Disitulah Menjadi Tanda Akan Dekatnya Hari Kiamat Kemudian Mautun Nabi Alayhi Sallatu Wassalam Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Juga Menandakan Sebagai Tanda Wustoh Daripada Hari Kiamat Jadi Kalau Ditanya Musibah Terbesar Di Dunia Ini Apa Musibah Terbesar Di Dunia Ini Sebenarnya Adalah Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Rahmat Terbesar Bagi Alam Semesta Ini Apa Adalah Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Dalilnya Sudah Jelas Wa Ma Arsalnaka Illa Rahmah Jadi Kami Utus Engkau Nabi Muhammad Tidaklah Kecuali Rahmat Artinya Sebelum Nabi Muhammad Diutus Itu Tidak Ada Rahmat Seperti Setelah Nabi Muhammad Diutus Sedangkan Rahmat Itu Tidak Akan Ada Kalau Nabi Muhammad Tidak Lahir Berarti Rahmat Itu Akan Turun Kalau Nabi Muhammad Lahir Maka Kita Katakan Kelahiran Nabi Muhammad Adalah Sebagai Rahmat Terbesar Bagi Alam Semesta Nah Kalau Kelahiran Nabi Muhammad Sebagai Rahmat Terbesar Berarti Wafatnya Kebalikan Sebagai Musibah Terbesar Yang Pernah Terjadi Di Alam Semesta Ini Maka Kita Katakan Kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Menjadi Tanda Wusto Dari Hari Kiamat Yang Ketiga Apa Maktalul Khalifati Umar Radiyallahu Anhu Pembunuhan Atau Pembunuhannya Khalifah Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Dikenal Sebagai Khalifah Yang Paling Adil Di Antara Semua Semuanya Adil Tapi Yang Paling Adil Sayyidina Umar Ketika Keadilan Itu Dibunuh Maka Yang Terjadi Di Muka Bumi Akan Terjadi Kezoliman Sedangkan Kalau Terjadi Kezoliman Dimana Mana Maka Itu Tanda Hari Kiamat Kemudian Apalagi Maqtalul Khalifati Uthmana Radiyallahu Anhu Yaitu Pembunuhan Sayyidina Uthman Radiyallahu Anhu Sayyidina Uthman Merupakan Zunnurain Dua orang Yang mempunyai Cahaya Daripada Rasulullah Ketika Cahaya Rasulullah Dibunuh Maka Reduplah Cahaya Rasulullah Dan Itu Menjadi Tanda Kiamat Kemudian Apalagi Dua Peperangan Peperangan Apa Peperangan Jamal Yaitu Ketika Sayyidina Hasan Dan Muawiyah Yaitu Sayyidina Hussein Dan Yazid Bin Muawiyah Dan Munculnya Sekte Sekte Khawarij Ini Menjadi Tanda Daripada Hari Kiamat Ini Sudah Pernah Disinggung Pada Pertemuan Pertama Kalau Tentang Khawarij Dimana Khawarij Ini Mempunyai Sifat Itu Jangan Disangka Kalau Mereka Itu Kufur Mereka Itu Justru Imannya Luar Biasa Dalam Artinya Bukan Iman Praktek Agamanya Luar Biasa Ini Pernah Kita Bahas Dalam Dua Majelis Lalu Dimana Solat Tahajud Kalau Solat Kita Lihat Rasulullah Bersabda Tastahkiruna Solatakum Ila Solatihim Wasiyamakum Ila Siyamihim Jadi Jadi Kalau Kalau Kamu Melihat Solat Mereka Kamu Akan Merasa Kecil Dengan Solat Kalau Kamu Melihat Kuasa Mereka Kamu Akan Merasa Kecil Dengan Kuasamu Kemudian Rasulullah Bersabda Ya Keraun Al-Quran Mereka Itu Membaca Al-Quran Hanya Saja Quran Cuma Sampai Kerongkongan Tidak Sampai Kehati Dan Kaum Ini Cikal Bakalnya Dulu Pernah Menasehati Rasulullah Untuk Berbuat Adil Tapi Kata Rasulullah Celakalah Engkau Siapa Yang Bisa Berbuat Adil Kalau Aku Tidak Adil Jadi Rasulullah Sudah Mengingatkan Seperti itu Dulu Khalid Bin Walid Pingin Menebas Lehernya Tapi Kata Rasulullah Tidak Tidak Usah Karena Nanti Akan Keluar Dari Sini Kaum Yang Membawa Fitnah Mereka Adalah Khawarij Kemudian Apalagi Dibunuhnya Atau Pembunuhan Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dimana Sayyidina Ali Bin Abi Talib Merupakan Suami Daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Dan Sayyidina Ali Merupakan Orang Yang Memberikan Keturunan Kepada Rasulullah Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Jadi Kalau Beliau Ini Dibunuh Maka Ini Menjadi Tanda Daripada Redupnya Cahaya Rasulullah Kemudian Apalagi Tanazulul Imam Hassan Ibni Ali Radiyallahu Ta'ala Anhu Anil Khilafah Mengalahnya Sayyidina Hasan Bin Ali Daripada Khilafah Jadi kan Pada Waktu itu Muawiyah Dengan Sayyidina Hasan Itu Sempat Konflik Dan Waktu itu Sayyidina Hasan Mengalah Dan Diserahkanlah Kepemimpinan Kepada Muawiyah Bin Abi Sufyan Disitulah Terjadi Pertama Kali Kerajaan Berakhirnya Kerajaan Itu pada Masa Sayyidina Hasan Jadi Sayyidina Hasan Ini Merupakan Khalifah Khulafah Khulafah Rasidin Khulafah Rasidin Sesuai Janji Rasulullah 30 tahun Satakumul Khilafah Salafina Aman Itu dalam Hadis Khilafah Nubuah Itu 30 tahun Nah Pas Zaman Sayyidina Ali Itu Dibunuh Itu Masa Kekhilafahan 2 tahun 29 9 tahun 6 bulan Kurang 6 bulan Lagi Setelah 6 bulan Kekhilafahan Dibawa Oleh Sayyidina Hasan Setelah 6 bulan Terjadi konflik Dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan Maka Pas 6 bulan Itu 30 tahun Turunlah Sayyidina Hasan Dan memberikan Kekhilafahan Kepada Sayyidina Muawiyah Nah Jadi Khalifah Yang kelima Dari Khulafa Ur-Rashidin Itu Siapa Yaitu Sayyidina Hasan Bin Ali Ada yang Mengatakan Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Ya Boleh saja Pendapat itu Hanya saja Kalau pendapat ini Dipakai Nanti tidak Sejalan Dengan hadis Yang mengatakan Bahwasanya Kekhilafahan Itu 30 tahun Kenapa Karena Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Memimpin Kekhilafahan Itu 2 tahun Berarti Kalau 29 6 bulan Ditambah 2 tahun Berarti Lebih Daripada 30 tahun Sedangkan Kalau kita Sandingkan Dengan Kepemimpinan Sayyidina Hasan Bin Ali Maka Pas 30 tahun Maka Yang tepat Adalah Khalifah Kelima Adalah Sayyidina Hasan Bin Ali Sayyidina Ini sempat Konflik Dengan Sayyidina Mu'awiyah Kedua-duanya Adalah Sahabat Rasulullah Kedua-duanya Merupakan Penerus Rasulullah Kita Tidak Boleh Mencelak Salah Satunya Mencelak Sayyidina Hasan Tidak Boleh Mencelak Sayyidina Mu'awiyah Juga Tidak Boleh Apa Apa Yang Terjadi Di Antara Mereka Itu Hanyalah Murni Karena Adu Domba Dan Kebodohan Pengikut-pengikutnya Jadi Ada Adu Domba Pada Waktu itu Dan Termakanlah Jadi Para sahabat Itu Bukanlah Nabi Yang Mereka Terperihara Dari Kesalahan Mereka Bisa Teradu Domba Mereka Bisa Kena Tipu Dan Pada Waktu itu Terjadi Adu Domba Antara Kaum Muslimin Terjadilah Antara Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Muawiyah Siapa Yang Berhak Sebetulnya Sebetulnya Yang Paling Berhak Adalah Sayyidina Hasan Kenapa Karena Sudah Dibaiat Secara Resmi Oleh Kaum Muslimin Sebagai Khalifah Kelima Hanya Saja Disini Sayyidina Hasan Tidak Mau Ada Pertumpahan Darah Di Antara Kaum Muslimin Maka Turunlah Beliau Ini Daripada Kihilaf Pahan Dan Memberikan Depan Sayyidina Muawiyah Setelah Diberikan Kepada Sayyidina Muawiyah Sayyidina Muawiyah Mengatakan Ana Awalul Muluk Akulah Raja Pertama Karena Rasulullah Pernah Mewasiakan Khilafah Nubuah 30 tahun Setelah itu Mulukan Abu Jadi Muluk Muluk itu Raja Dan Sayyidina Muawiyah Merasa Kalau Dialah Raja Yang pertama Maka Kata Muawiyah Akulah Raja Yang pertama Yang Dibuatkan Oleh Rasulullah Jadi Setelah Masa Apa namanya Setelah Masa Khilafah Nubuah Sayyidina Hasan Maka Disana Tetap Terjadi Kezaliman Tetap Terjadi Ketidakadilan Tetap Yang 100% Adil 100% Sejahtera Tidak ada Ketimpangan Sosial Itu Cuma Masa Khulafa Ur Rashidin Artinya Kalau kita Urutkan Dari Masa Sayyidina Muawiyah Sampai Nanti Ke Turki Usmani Itu Jangan Aneh Kalau kita Temukan Ketidakadilan Dan Kezaliman Jangan Aneh Kalau kita Temukan Nanti Ada Penyimpangan Jadi Bukan Berarti Nanti Dari 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 Terakhir 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 Karena Mereka Bukan Khilafah Alamin Haji Nubuah Mereka Dinamakan Khilafah Tapi Tidak Persis Yang Dinubuah Rasulullah Yang Dikatakan Sebagai Khilafah Adil Khilafah Yang Adil Makanya Nanti Ada Yang Mengkritisi Misalkan Ada Ketidakadilan Di Masa Khilafah Islam Masa Umayyah Masa Ya Memang Ada Pasti Ada Kenapa Karena Para Khilafah Di Masa Itu Bukanlah Nabi Dan Sahabat Nabi Yang Dijadikan Sebagai Khilafah Rasulullah Mereka Manusia Biasa Ada Yang Mereka Mau Sholat Subuh Dalam Keadaan Mabuk Ada Dan Terjadi Ada Yang Mereka Berzina Ada Terjadi Ada Yang Mereka Menyiksa Ulama Ada Terjadi Mereka Bukanlah Yang Dimaksudkan Dengan Khilafah Keadilan Yang 100% Jadi Kita Tidak Usah Kaget Kalau Ada Yang Mengeritik Memang Ada Tapi Yang Jadi Pertanyaan Keadilan Yang Kezaliman Atau Ketidak Adilan Yang Terjadi Oleh Mereka Yaitu Oleh Khilafah Yang Ada Setelah Khilafah Rasidin Sampai Terakhir Turki Ismani Tidak Sebanyak Kezaliman Yang Terjadi Pada Masa-masa Di Luar Islam Seperti Romawi Seperti Persia Seperti Lain-lain Kalau Kita Dilihat Di Romawi Lebih Jauh Lagi Kezalimannya Lebih Bengis Lagi Yang Terjadi Jadi Jangan Dianggap Memang Kalau ada Terjadi Kezaliman Terus Dianggap Khilafah Islam Ini Sebagai Sumber Kezaliman Bukan Kalau Kita Lihat Sumber Kezaliman Ada Lagi Yang Lebih Nah Kemudian Jadi Disini Sayyidina Hasan Memberikan Contoh Yang Baik Kepada Kaum Muslimin Apa Contohnya Pertama Yang Namanya Jabatan Kekuasaan Tidaklah Patut Dipertahankan Sampai Mati-matian Ini Dicontohkan Oleh Sayyidina Hasan Kemudian Yang Kedua Sayyidina Hasan Lebih Memilih Adanya Perdamaian Daripada Pertumpahan Darah Karena Kepemimpinan Karena Napsu Politik Jadi Kita Lihat Yang Sekarang Ini Kalau Orangnya Itu Bertakwa Orangnya Itu Benar-benar Muslim Orangnya Itu Benar-benar Mengamalkan Hadis Dan Apa Namanya Sunnahnya Hulafa Rasidin Dia Akan Relak Mengalah Jabatan Demi Kemaslahatan Kaum Muslimin Daripada Dia Merelakan Untuk Jiwa Kaum Muslimin Untuk Politik Ini Yang Terjadi Sekarang Ya Di Negara Arab Itu Karena Syahwat Dia Ingin Berkuasa Sehingga Mengorbankan Orang Lain Ini Sudah Dicontohkan Oleh Sayyidina Hasan Kemudian Apalagi Maktal Imam Al-Husain Radiyallahu Ta'anhu Pembunuhan Sayyidina Imam Husain Radiyallahu Anhu Jadi Sayyidina Husain Waktu itu Terjadi Konflik Dengan Yazid Bin Muawiyah Yang Dibunuh Di Namanya Karbala Jadi Kalau Karbala Mungkin Sebagian Kau Muslimin Langsung Identikan Dengan Syiah Buru-buru Jadi Tidak Juga Orang Yang Membahas Tentang Perang Karbala Kemudian Menyebutkan Dimana Letak Sebabnya Kemudian Ternyata Setelah Diteliti Adalah Sayyidina Husain Yang Benar Itu Tidak Otomatis Jadi Syiah Ulama Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Sunni Itu Semuanya Sepakat Sayyidina Husain Yang Benar Sayyidina Husain Terzolimi Tapi Mereka Tidak Otomatis Syiah Kecuali Kalau Mereka Melakukan Hal-hal Yang Itu Tidak Disyariatkan Seperti Menusuk Nusuk Pada Hari Karbala Nah Itu Baru Tapi Kalau Mengetahui Dan Meyakini Sayyidina Husain Dizolimi Maka Ini Bukanlah Menjadi Indikator Seseorang Itu Syiah Orang Yang Kepada Sayyidina Husain Itu Tidak Otomatis Syiah Tidak Yang Kepada Mengatakan Sayyidina Husain Itu Yang Benar Dalam Hal Ini Tidak Otomatis Dia Syiah Jadi Ini Yang Harus Kita Cermati Kemudian Jadi Terjadinya Perang Harah Harah Itu Dimana Kota Dekat Madinah Pada Saat Itu Bani Umayyah Memerangi Orang-orang Yang Ada Disitu Kenapa Karena Orang-orang Yang Ada Disitu Tidak Mengakui Kekhilafahannya Yazid bin Muawiyah Akhirnya Diperangi Dan Banyak Sahabat Yang Terbunuh Pada Saat Itu Kemudian Apalagi Yang Kesepuluh Marahilul Mulkil Abud Al Umawiyah Wal Abbasiyah Yaitu Masa-masa Raja-raja Yang Menggigit Yaitu Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah Jadi Bani Umayyah Dan Abbasiyah Ini Pertama Dia Sejatinya Kerajaan Itu yang harus digarisbawahi Dia itu Kerajaan Kalau Dia khilafah Murni 100% Seperti Khilafah Rasidin Asasnya Bukan Kerajaan Asasnya Adalah Musyawarah Tapi Disini Umayyah Dan Abbasiyah Asasnya Bukan Musyawarah Melainkan Kerajaan Sampai Kepada Turki Usman Itu juga Kerajaan Ini Tidak Bisa Dipungkiri Lantas Mereka Disebut Khilafah Nggak Ya Disebut Khilafah Tapi Bukan Khilafah Nubuah Itu Udah Lewat Masanya Dan Terjadi Makanya Ini Kerajaan Yang Menggigit Ini Kan dari Katanya Menggigit Berarti Menyiksa Berarti Orang Itu Diteken Berarti Dengan Begitu Terjadi Dong Kezaliman Terjadi Berarti Terjadi Dong Para Ulama Yang Disiksa Terjadi Berarti Terjadi Perampasan Perampasan Harta Yang Bukan Hak Kerajaan Tapi Dirampas Terjadi Ini Pada Zaman Ini Terjadi Jadi Kita Jangan Sampai Salah Kaprah Tapi Itu Semua Berjalan Atas Hikmah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Salah Satu Hikmahnya Kerajaan Yang Menggigit Adalah Tersebarnya Islam Dan Islam Semakin Kuat Itu Hikmahnya Jadi Dengan Waktu Muawiyah Itu Menjadi Raja Pertama Kali Dia Mempunyai Ambisi Yang Begitu Besar Mempunyai Giroh Yang Begitu Kuat Sekalipun Dia Raja Jadi Dia Menguatkan Armada Militer Dan Mulai Ekspansi Besar-besaran Sampai Ke Eropa Sampai Ke Wilayah Andalus Andalus Spanyol Sampai Ke Wilayah Bagian Turki Sampai Ke Wilayah Cina Sampai Ke India Lagi Jadi Karena Ambisinya Dia Disitulah Hikmah Allah Terjadi Disitulah Kita bisa Lihat Hikmah Allah Bahwasannya Dengan Begitu Islam Tersebar Jadi Di Satu Sisi Memang Tanda Kiamat Buruk Tapi Di Satu Sisi Lain Disitu Ada Hikmah Makanya Rasulullah Bersabda Innallaha Layu Ayyidu Hazad Din Bir Rajul Fajir Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menguatkan Agama Ini Dengan Orang Yang Lalim Dengan Orang Yang Lalim Karena Dia Punya Ambisi Punya Tekan Jadilah Semakin Jaya Maka Disini Kejayaan Islam Dari Segi Keilmuan Itu Pada Masa Abasyah Bapak Jadi Walaupun Mereka Ini Kerajaan Yang Begigit Tapi Keilmuan Islam Maju Dan Islam Menjadi Pemimpin Dunia Pada Saat Itu Dengan Ilmu Pengetahuan Satu Lagi Dengan Militernya Dan Lain Lain Jadi Memang Ini Tanda Tanda Kiyama Tapi Disini Ada Hikmah Besar Islam Jadi Memimpin Dunia Islam Dalam Segi Pengetahuan Memimpin Dunia Muncullah Ilmuwan Ilmuwan Besar Al-Khawarizmi Al-Farabi Kemudian Al-Ghazali Kemudian Apa Namanya Al-Jabr Al-Gebra Kalau Bahasa Inggrisnya Kemudian Ibn-Nafis Dalam Penuh Muncul Semua Kenapa? Karena Pada Masa Abasyah Itu Pemerintahan Sudah Kuat Ekonomi Sudah Kuat Maka Pada Masa Harun Al-Rashid Itu Dia Adalah Khalifah Yang Sangat Cinta Ilmu Dia Itu Sangat Ilmuwan Disamping Dia Sebagai Presiden Dia Cinta Ilmu Bahkan Di rumahnya Itu Penuh Dengan Para Ulama Dari Berbagai Bidangnya Baik Ulama Sains Ataupun Ulama Dalam Bidang Agama Dan Memberikan Hadiah Bagi Ulama Yang Punya Karya Dan Mereka Menyejahterakan Ulama Jadi Siapa Yang Punya Karya Dikasih Hadiah Digaji Dengan Gaji Yang Tidak Kecil Makanya Kalau Islam Ini Mau Maju Ke Ilmuannya Muliakanlah Para Ulama Dalam Segala Bidangnya Semangatilah Mereka Kalau Ini Ulama Apapun Dalam Bidang Sains Dalam Bidang Sosial Dalam Bidang Agama Kalau Tidak Disokong Dan Diberikan Bisa Dikatakan Iming Iming Maka Tidak Akan Bergerak Keilmuan Itu Tidak Akan Bergerak Apalagi Kalau Kehidupannya Sulit Maka Nanti Para Ulama Berfikirnya Akan Berfikir Gimana Caranya Buat Hidup Boro Dia Mau Mikir Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Gimana Cara Buat Bertahan Hidup Aja Udah Mikirnya Luar Biasa Kemana Ke Jerman Lari Kesini Lari Kesini Lari Kesini Kenapa Karena Tidak Desejarah Dulu Jerman Apa Namanya Abbasiyah Dimana Matang Matangnya Ilmu Pengetahuan Kita Berjaya Itu Kenapa Bisa Sampai Muncul Salah Satu Faktornya Para Ulamanya Disokong Secara Ekonomi Sehingga Mereka Hidup Dengan Sejahtera Dan Mereka Bisa Berfokus Pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan Nah Ini Yang Harus Kita Perhatikan Sebagai Kaum Muslimin Realitanya Kalau Kaum Muslimin Sekarang Terbalik Kalau Untuk Ilmu Pengetahuan Kalau Untuk Keilmuan Dengan Apapun Basicnya Ilmu Agama Atau Ilmu Sosial Atau Ilmu Sains Sulit Untuk Disokong Sulit Untuk Mengeluarkan Terutama Ilmu Agama Tetapi Kalau Jalan Jalan Sekali Jalan 20 Juta 30 Juta Tapi Kalau Untuk Mengeluarkan Buat Keilmuan Susah Makanya Kaum Muslimin Sekarang Menjadi Buih Di lautan Karena Orientasi Sudah Kacau Balau Kalau Ada Yang Tidak Sanggup Membeli Buku Tapi Sanggup Untuk Menyicil Mobil Yang Sangat Mewah Jadi Kalau Muslim Orientasi Sudah Kacau Balau Sekarang Jangan Berhayal Kaum Muslimin Itu Pingin Memimpin Lagi Kalau SDM Masih Begini Ini Ada Yang Berhayal Pingin Memimpin Dunia Semuanya Dalam Suatu Pemerintahan Tapi SDM Masih Kacau Balau Begini Gak Bakalan Bisa Jadi Itu Adalah Perkong Muslimin Ini Berpikir Pingin Bangun Negara Besar Tapi Nanti Masalah Istinjak Yang Bener Gak Tahu Masalah Berwudu Yang Bener Gak Tahu Jadi Pikirannya Sudah Kemana Mana Nah Ini Kita Kembali Jadi Marhal Abbasiyah Sekalipun Dia Tanda Kiamat Tapi Mereka Menjadi Terkuat Nah Sebelum Masa Abbasiyah Bagaimana Prosesnya Bisa Jadi Kaum Muslimin Memimpin Peradaban Dunia Sebelumnya Terjadi Di Bani Umayah Lihat Disini Bani Umayah Dan Bani Abbasiyah Itu Gak Akur Makanya Revolusi Itu Apa Bani Abbasiyah Tapi Ada Hikmahnya Nah Umayah Juga Pas Memimpin Ada Hikmahnya Hikmahnya Apa Pada Zaman Umayah Terjadilah Penerjemahan Ilmu Pengetahuan Dari Buku-buku Yunani Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Itu Mulai Pada Masa Bani Umayah Jadi Buku-bukunya Aristoteles Socrates Plato Yang Mereka Dikarang Dalam Bahasa Yunani Itu Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Dan Itu Berlangsung Dalam Waktu 200 Tahun Nah Itu Diteliti Bagaimana Seperti Misalnya Ilmu Logika Itu Awalnya Memang Dari Peradaban Yunani Yang Mereka Membukukan Itu Aristoteles Kemudian Diterjemahkan Kepada Bahasa Arab Dan Orang Arab Kau Muslimin Mengembangkan Itu Memperbaharui Lagi Menjadikan Tambahan Lagi Sehingga Menjadi Kebudayaan Yang Berbeda Daripada Kebudayaan Yunani Nah Itu Dimulai Dari Umayah Kemudian Setelah Masa Kerajaan Yang Menggigit Apalagi Tandanya Yaitu Masa-masa Negeri-negeri Kecil Dan Berpecah Jadi pada Waktu itu Abbasiyah Di akhir-akhir Masanya Sudah Goyang Maka Muncul Negara-negara Kecil Di Mesir Muncul Fatimiyah Kemudian Di Wilayah Syam Muncul Zangkiyah Kemudian Ada lagi Ikhsyidiyah Sebelum Fatimiyah Dan Seterusnya Kemudian Apa lagi Kemudian Audatuk Kororil Khilafah Fi Ahdit Daulat Usmaniyah Khilafah Mulai Nyatu Lagi Pada Zaman Khilafah Turki Usmani Kemudian Sukutuk Kororil Khilafah Runtuhnya Khilafah Turki Usmani Yang Keempat Belas Yaitu Pada Masa Al-Huthai Huthai Marhalah Buih Dilautan Dimana Setelah Masa Turki Usmani Kau Muslimin Masuk Dalam Masa Buih Dilautan Ini Sudah Nubuat Ini Yang Akan Terjadi Dan Tidak Bisa Dihindari Emang Ini Sudah Dikabarkan Rasulullah Secara Gamblang Ini Jadwal Kita Ini Adalah Disini Jadwal Kita Disini Yaitu Kita Di Satu Masa Yang Dinamakan Huthai Masa Yang Dinamakan Buih Dilautan Kau Muslimin Tidak Punya Kekuatan Sama Sekali Ini Kita Sekarang Jadi Nasib Kita Ada Disini Orang 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 Yang Sok Bicaraan Sosial Padahal Orangnya Tersebut Untuk Pribadinya Hancur Kemudian Yang Terakhir Buat Alamat Wusto Yaitu Al-Marhalah As-Sufiyaniyah Dimana Pada Marhalah Sufiyani Ini Artinya Apa Ada Orang Namanya Sufiyani Nanti Dia Muncul Dari Syam Dan Akan Memerangi Imam Mahdi Akan Memerangi Ka'bah Nanti Yang Menghadapi Adalah Imam Mahdi Ini Dia Tanda Tanda Wusto Tanda Tanda Menengah Daripada Hari Kiamat Jumlahnya Ada 15 Kemudian Sekarang Tanda Kubro Paling Besar Tanda Wusto Menengah Sekarang Tanda Yang Sugro Yang Kecil Tanda Yang Kecil Banyak Sebetulnya Saya Ringkas Pertama Adalah Bisharatul Anbiya Alayhim Salatu Assalam Bin Nabi Yil Khotam Kabar Gembira Dari Para Nabi Muhammad Itu Merupakan Tanda Kiamat Kecil Tanda Kecil Bagi Kiamat Kemudian Tahvirul Anbiya Alayhim Salam Alayhim Salam Minad Dajjal Wafitnatihi Wanti Wantinya Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Akan Fitnah Dajjal Ini Juga Merupakan Yang Ketiga Alamatu Zuhuri Nubu'atin Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yaitu Munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Ghazwatu Badrin Wa Uhudin Wal Ahzab Terjadinya Perang Badar Perang Uhud Dan Perang Ahzab Itu Tanda Kecil Kemudian Zuhuru Madaris Nifati Wal Irjaf Munculnya Kemudian 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 Apalagi Fitnatul Masyriqi Fitnah Yang Terjadi Di Negeri Timur Kemudian Apalagi Yang Nomor Selanjutnya Ini Banyak Zuhur Zina War Riba Nampaknya Dan Tersebarnya Zina Beserta Riba Nah Kalau Di Zaman Sekarang Riba Ini Kita Seakan Udah Nggak Bisa Lepas Lagi Maka Ada Sebagian Ulama Yang Mencoba Menjadikan Sesuatu Yang Bukan Riba Jadi Riba Tetap Aja Sesuatu Yang Riba Jadi Bukan Riba Tetap Aja Itu Riba Kemudian Zuhurul Kasiatil Aryat Munculnya Orang Yang Berpakaian Tapi Telanjang Nah Ini Sudah Kita Lihat Kemudian Bayauddin Bidunia Menjual Agama Dengan Bidunia Oh Ini Banyak Yang Terjadi Sekarang Ada Yang Menjualnya Dengan Sembako Ada Yang Menjualnya Dengan Bahkan Ayat Al-Quran Dengan Dengan Kata Sedekah Dijual Masuknya Kedial Itu Juga Sama Kemudian Oh Ini Tersebar Juga Melakukan Atau Meminum Homer Tapi Homernya Itu Dinamakan Bukan Homer Dengan Nama-nama Yang Bagus Seakan-akan Itu Bukan Sesuatu Yang Jelek Sehingga Kalau Ditanya Kenapa Kita Mengharamkan Ini Ini Namanya Juga Bukan Homer Tetap Kalau Memabuk Sama Homer Kemudian Kastratul Aswak Wakil Latul Arbah Banyaknya Pasar Tapi Sedikit Keuntungan Maksudnya Keberkahan Pasar Sekarang Di zaman Sekarang Sudah Masuk Kedalam Selimut Seseorang Orang Cukup Dalam Selimut Main Kripto Begini Itu Banyaknya Pasar Nah Ini Ini Sudah Merupakan Tanda Kecil Kemudian Zuhruf Fatul Masajid Ma'akhor Bil Klub Nah Ini PR Buat Kita DKM Semua Yang Ada Yaitu Perhiasan Masjid Masjid itu Berhias Tapi Hatinya Hancur Lembur Hati Jamaahnya Tidak Bersatu Hati Jamaahnya Saling Selek Kalau Kita Melihat Sebentar Saya Sampaikan Sedikit Itu ketika Zaman Sayyidina Mulai Zaman Nabi Muhammad Itu Masjid Cuman Pelepah Kurma Kalau hujan Hujan Basah Zaman Sayyidina Umar Masih Begitu Tapi Kita Lihat Itu Islam Bisa Menaklukkan Eropa Sampai Raja Eropa Romawi Datang Ingin Menemui Sayyidina Umar Dimana Khalifah Umar Yang Sampai Mengguncangkan Pasukan Kami Di Wilayah Syamsana Dilihat Kemudian Ini Orangnya Dia Kaget Sayyidina Umar Lagi Tidur Di Lantai Dialasi Oleh Karpet Doang Kartiker Kemudian Ini dia Khalifah Kalian Kalau Begitu Dia Harusnya Jadi Seorang Nabi Bukan Khalifah Terus Sayyidina Umar Bangun Kemudian Sayyidina Umar Bangun Apa yang Dikatakan Raja Romawi Katanya Orang-orang Di luar Sana Mereka Tidur Dalam Istana Yang Begitu Megah Dan Mereka Ketakutan Kalau Mau keluar Kemana-mana Kenapa Karena Mereka Nggak adil Jadi Dikawal Seketat Mungkin Takut Ada Orang Yang Menusuk Jadi Kalau Ada Orang Yang Dikawal Seketat Mungkin Berarti Dia Takut Ada Ada Salah Tapi Sayyidina Umar Nggak Takut Karena Nggak Salah Nggak Berbuat Adil Apa Kata Raja Romawi Wala Kinnaka Adalta Fa Aminta Panimta Akan tetapi Engkau Ini Telah Berlaku Adil Maka Engkau Apa Namanya Aminta Merasa Aman Karena Engkau Merasa Aman Maka Engkau Bisa Tidur Nyenyak Kalau Raja Raja Yang lain Bisa Tidur Nyenyak Tapi Sayyidina Umar Tidurnya Kenapa Karena Berbuat Adil Maka Dia Aman Maka Dia Bisa Tidur Coba Kalau Yang Tidur Perasaan Aduh Gimana Coba Nah Ini Sayyidina Umar Dia Bisa Tidur Dan Lihat Masjid Di Jaman Sayyidina Umar Engkau Megah Tapi Diakuin Kehebatannya Oleh Raja Eropa Kok Bisa Kayak Gitu Karena Hatinya Yang Sudah Siap Maka Kau Muslimin Punya Cerita Ada Orang Yang Dia Ingin Membangun Sekolah Kemudian Dia Wah Pokoknya Kita Harus Bangun Dengan Sebagus Mungkin Gimana Caranya Biar Biar Tidur Dilihat Umat Lain Kalau Umat Islam Itu Rapuh Dan Tidur Tidur Sebenarnya Kalau Penampilan Sesuai Hadis Nabi Aja Allah Tidak Melihat Kepada Rupa Dan Kepada Jasmani Tapi Allah Lihat Kepada Hati Hati Disini Di Otak Kecerdasan Kejeniusan Jadi Yang Allah Lihat Itu Adalah Kepintaran Kecerdasan Bukan Rupa Boleh Aja Rupanya Megah Cakep Tapi Isinya Kopong Ini Megah Mewah Tapi Tidak Ada Isinya Rapuh Makanya Umat Islam Tidak Menang Menang Dari Luarnya Kayaknya Megah Tapi Dalamnya Rapuh Zaman Sayyidina Umar Dari Luarnya Justru Kelihatan Sederhana Kelihatan Apa Namanya Musuh Mungkin Terkelabuhi Wah Ini Gak Ada Apa-apa Taunya Luar Biasa Maka Disini Yang Pesan Mau Saya Sampaikan Hendaknya Masjid Ini Menjadi Sumber Pengembangan SDM Kaum Muslimin Bukan Hanya Sekedar Rupa Karena Itu Semua Tidak Akan Berfaedah Kalau Masjid Mampu Membangun SDM Seberapapun Bentuknya Sebagaimanapun Bentuk Masjid Pasti Dia akan Kuat Dan Menjadi Kusat Radaban Ya Syukur-syukur Kalau Dalam Dan Luarnya Bagus Seperti Yang Terjadi Di Zaman Abbas Sia Tetapi Disini Yang Menjadi Poin Penting Jangan Sampai Luarnya Bagus Tapi Dalamnya Kropos Ini Pernah Ada Satu Apa Kaum Muslimin Tidak Punya Biaya Pengen Mendapatkan Bantuan Sekolah Daripada Masjid Kebetulan Masjidnya Yang Begitu Makmur Ya Ini Bukan Disini Masjid Begitu Makmur Ketika Meminta Bantuan Tidak Dapat Karena Masjid Terfokus Pada Pembangunan Ini Apa Bangunannya Sangat Disaingkan Larinya Kemana Mohon Maaf Larinya Ketempat Ibadah Umat Lain Dan Dikasih Coba Seandainya Masjid Memberikan Sekolah Dan Membangun SDM Gimana Caranya Biar Menjadi Dokter Yang Muslim Jangan Tanggung-tanggung Sekolahkan Kesekolah Yang Bagus Jangan Tanggung-tanggung Orang Yang Cerdas Sekolahkan Ke Univers Unggulan Dengan Terus Sehingga Suatu Saat Nanti Ketika Menjadi Dokter Ingat Engkau Adalah Dokter Umat Yang Engkau Ini Dari Duit Masjid Dari Uang Masjid Orang Yang Memberikan Sedekahnya Itu Sedekahnya Akan Terus Mengalir Sampai Akhir Hayat Dibandingkan Kalau Misalkan Tidak Dialirkan Kemana Mana Maka Disini Ini Merupakan Tanda Kiamat Mewah Masjid Tapi Hatinya Kropos Ini Salah Satu Di Antara Tanda Kiamat Dan Tanda Tanda Kecil Nah Sekarang Saya Akan Cepat Tanda Urutan Zamannya Kalau Tadi Kita Tanda Kubro Wusto Sama Subro Sekarang Urutan Zamannya Gimana Mulainya Dari Mana Dulu Ini Tadi Tidak Berurutan Jadi Oleh Habib Abu Bakar Al Adni Itu Dikumpulin Dulu Dari Semua Hadis Dari Semua Sumber Baru Setelah Itu Mana Yang Duluan Keluar Mana Yang Tidak Oke Sekarang Saya Sebutkan Dengan Cepat Pertama Marhalatun Nabawiyah Jadi Yang Pertama Adalah Masa Kenabian Menjadi Tanda Kiamat Setelah Itu Baru Muncul Kelahiran Nabi Muhammad Kelahiran Nabi Muhammad Itu Yang Kedua Yang Ketiga Menasatuhu Tumbuh Kembangnya Nabi Muhammad Kemudian Bi'fatuhu Diutusnya Nabi Muhammad Kemudian Wafatuhu Wafatnya Nabi Muhammad Baru Setelah Itu Masuk Ke Fase Berikutnya Yaitu Fase Khilafah Khilafah Ur-Rashidin Tiga Puluh Tahun Habis Itu Baru Masuk Raja Raja Yang Menggigit Habis Itu Baru Masuk Ke Negara Negara Kecil Habis Itu Baru Masuk Ya Habis Itu Baru Masuk Ke Marhalah Guthah Yaitu Marhalah Buih Di Lautan Habis Itu Baru Masuk Kepada Marhalah Istidbah Yang Mengikuti Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Masa-masa Buih Di Lautan Kemudian Baru Masuk Masa Penjajahan Dimana Umat Islam Dijajah Salah Satunya Indonesia Kemudian Baru Masuk Masa-masa Globalisasi Globalisasi Dan Masa-masa Sekularis Kemudian Baru Masuk Masa-masa Kebangkitan Bangsa-bangsa Jadi Bangsa-bangsa Ini Mulai Bangkit Terhadap Kerusakan Yang Di Muka Bumi Baru Masuk Kedalam Masa Imam Mahdi Dimana Disini Imam Mahdi Akan Memenuhi Dengan Keadilan Kemudian Setelah Imam Mahdi Baru Masuk Kedalam Marhalah Dajjal Atau Level Dimana Itu Dajjal Kemudian Setelah Dajjal Baru Nabi Isa Alayhi Salam Dimana Nabi Isa Alayhi Salam Nanti Akan Menyatukan Semua Agama Menjadi Agama Islam Jadi Semua Di Muka Mungkin Nanti Akan Menjadi Orang Yang Bersyahadat Bertauhid Kemudian Baru Setelah Nabi Isa Yaitu Marhalah Atau Level Kehancuran Yaitu Level Ya'juz Dan Ma'juz Baru Setelah Level Ya'juz Dan Ma'juz Dia Nanti Akan Kembali Orang Di Dunia Ini Menyembah Berhalah Bahkan Semuanya Akan Menjadi Ateis Baru Yang Terakhir Tata Bul Ayat Wal Alamat Ya Munculnya Dabah Kemudian Abis Dabah Dukon Ya Jadi Dukon Ini Ada Paling Diakhir Ini Dukon Yaitu Asap Jadi Setelah Dabah Baru Dukon Kemudian Rihul Khabidoh Yaitu Angin Yang Mencabut Nyawa Orang Yang Beriman Baru Yang Paling Terakhir Adalah Terbitnya Matahari Dari Barat Barulah Itu Ada Ditiupkan Sangka Kala Itu Urutannya Dari Awal Sampai Akhir Insyaallah Kita Akan Bahas Nanti Satu Satu Dan Bagaimana Cara Kita Bersikap Semoga Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Dan Kita Bisa Diselamatkan Daripada Segala Fitnah Akhir Zaman Wa Minallah Hittalfiq Terima Kasih Bapak Atas Pertanyaannya Jadi Kalau Yang Moral Salah Satunya Adalah Misalkan Suluk Suluk Itu Moral Antara Anak Dengan Orang Tua Dimana Salah Satunya Anak Menjadi Yang Hakim Hakim Yang Menjadi Jadi Orang Tua Yang Berkhidmat Kepada Anaknya Salah Satunya Itu Pada Harusnya Jadi Harusnya Seorang Anak Yang Menundukan Tapi Di Zaman Sekarang Bisa Berubah Yang Tadinya Ayah Menasehati Anaknya Ini Berubah Jadi Anak Menasehati Ayahnya Mungkin Saja Anak Itu Punya Informasi Yang Lebih Daripada Ayahnya Dan Ini Realita Yang Ada Sekarang Dan Ini Terjadi Karena Mungkin Anaknya Lebih Pinter Teknologi Sehingga Lebih Banyak Informasi Eh Mohon Maaf Gaptek Akhirnya Gaptek Sehingga Bisa Diakalin Nama Anaknya Kan Jadi Anaknya Yang Lebih Memhukumi Daripada Ayahnya Dan Realita Ini Tidak Bisa Dihindari Emang Itu Yang Terjadi Yang Terjadinya Begitu Dan Salah Satunya Lagi Adalah Contohnya Ketika Hubungan Antara Murid Dan Guru Islam Menawarkan Konsep Belajar Itu Seperti Yang Ada Di Dalam Surat Al-Kahfi Nabi Khidir Nabi Musa Itu Meminta Izin Kemudian Nabi Khidir Memberikan Syarat Syaratnya Begini Nabi Musa Mengikuti Tapi Kan Itu Konsep Islam Kemudian Di akhir Zaman Dan Konsep Ini Terus Berjalan Sampai Masa-masa Kulafa Ur-Rashidin Sampai Masa-masa Selahnya Jadi Mereka Datang Kepada Seseorang Untuk Belajar Meminta Izin Kemudian Dia Mengikuti Syarat Gurunya Nah Kalau Sekarang Berubah Yang Ngasih Syarat Itu Justru Dari Muridnya Mungkin Murid-muridnya Bukan Mungkin Dari Basic Orang Tuanya Saya Pengennya Begini 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 Jadi Seorang Gurunya Yang Mengikuti Aturan Jadi Ada Perubahan Seperti itu Nah Realita Ini Gak Bisa Dihindari Yaitulah Yang Terjadinya Dan Ini Menyukakan Realita Akhir Zaman Seperti itu Nah Inilah Yang Dimaksud Perubahan Moral Perubahan Akhlak Perubahan Sikap Yang tadinya Dari Akhlak Atau Moral Islami Jadi Bukan Moral Islami Dan Salah Satunya Lagi Seperti Yang Ada Di Kisah Kewarij Bahwasannya Nabi Muhammad Dinasehati Untuk Berlaku Adil Kan Harusnya Secara Kalau kita Berfikir Etika Ketika Nabi Muhammad Diutus Sebagai Rasul Kepercayaan Allah Maka Nabi Muhammad Yang Berhak Untuk Mengajarkan Keadilan Tapi Oleh Kaum Khawarij Ini Terbalik Nabi Muhammad Diajarin Berlaku Adil Adillah Wahai Nabi Muhammad Dalam Membagi Harta Rampasan Perang Jadi Ada kebalik Moralnya Kebalik Nah Fenomena Begini Terjadi Di zaman Sekarang Ketika Ada Satu Kaum Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi Imam Ahmad Bin Habbal Mereka Adalah Penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menjelaskan Tentang Hukum Syariat Eh Datang Satu kaum Di zaman Sekarang Yang Menasehati Empat Ini Kaumnya Ini Gak Jelas Keilmuannya Bagaimana Kemudian Pengetahuan Tentang Hadisnya Bagaimana Juga Gak Tahu Gimana Siapa Yang Menguji Allah Eh Berani Menasehati Jangan Mengikuti Imam Mazhab Tapi Ikutilah Al-Quran Dan Hadis Ini Juga Merupakan Fenomena Akhir Zaman Nah Pertanyaannya Ini Imam Pad Mazhab Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi Imam Ahmad Bin Hambal Emang Ikutin Siapa Apakah Yang Diikutinya Kitab Taurat Yang Diikutinya Al-Quran Dan Hadis Nah Jadi Seakan-akan Nuduh Ikutilah Al-Quran Dan Hadis Jangan Ikuti Imam Lah Imam Ini Ikutin Siapa Gitu Pertanyaannya Nah Ini Kan lucu Inilah Fenomena Akhir Zaman Dan Ini Tidak Bisa Kita Hindari Kita Menghadapi Seperti Ini Yang Harus Kita Lakukan Bagaimana Caranya Menyikapi Inilah Yang Dibahas Di dalam Viki Tahaulat Nah Gitu Mudah Mudah Mudahan Bisa Terus Nah Itu Maksudnya Disini Menggambarkan Perubahan Ekonomi Jadi kan Orang Yang Dia Miskin Sampai Pakaian Aja Dia Gak Punya Artinya Dia Primitif Tapi Dia Bisa Meninggikan Bangunan Artinya Dia Dari Basic Yang Primitif Miskin Tapi Dia Kemudian Punya Harta Dan Bisa Meninggikan Bangunan Nah Disini Ada Simbol Atau Dia Ada Isyarat Bahwasanya Ada Perubahan Ekonomi Di Dunia Ini Seberapa Banyak Di Dunia Ini Yang Tadinya Miskin Kemudian Jadi Berkuasa Secara Ekonomi Ya Kita Taulah Siapa Aja Gitu Kan Dan Bisa Menghegemoni Gitu Sejauh Jauh Di Negara Islam Negara Arab Juga Seperti Itu Jadi Ekonominya Berubah Hanya Saja Nanti Perubahan Ekonominya Ini Kepada Ekonomi Ribah Jadi Yang Memimpin Dalam Dunia Ini Adalah Ekonomi Ribawi Ekonomi Yang Bersifat Ribawi Itu Ada Isyarat Dalam Hadis Itu Dan Pada Akhir Zaman Ini Kita Ekonomi Ribawi Tidak Bisa Dihindari Makanya Rasulullah Bersabda Akan Datang Satu Masa Dimana Ribah Itu Akan Tersebar Orang Yang Menghindarinya Akan Kena Debunya Artinya Benar-benar Udah Dapat Dajjal Adalah Samiri Ini Saya Belum Meneliti Sampai Sedalam Itu Nanti Coba Saya Akan Teliti Lagi Sumbernya Tapi Yang Jelas Dajjal Itu Adalah Seseorang Wallahu Alam Diapakah Samiri Ada Yang Mengatakan Bahkan Horus Dewa Horus Mesir Kenapa Saya Dulu Waktu Di Mesir Sempat Saya Baca Literasi Yang Berbahasa Ini Hieroglyph Tapi Saya Gak Bisa Cuman Saya Ada Terjemahan Dalam Bahasa Arab Jadi Ketika Horus Itu Dia Punya Lawan Namanya Siapa Itu Dewa Horus Dia Itu Berkelahi Kemudian Horus Itu Dipukul Dilempar Api Akhirnya Matanya Cacat Sebelah Yang Satunya Masih Ada Kemudian Horus Ini Dia Dalam Satu Kisahnya Pergi Ke Alam Lain Dan Akan Kembali Nah Sebagian Kaum Muslim Menafsirkan Dia Dewa Horus Katanya Dajjal Makanya Simbol Dajjal Itu Mata Satu Itu Mata Satu Itu Mata Horus Jadi Makanya Ditafsirkan Sebagian Orang Horus Dajjal Ada Yang Samiri Tadi Yang Jelas Dia Orang Bukan Kelompok Dajjal Kemudian Di Hari Kiamat Nanti Ada Yang Kufur Ateis Gak Ada Yang Muslim Maka Orang Muslim Sebelum Terjadinya Sangka Kala Itu Akan Dicabut Nyawanya Sebelum Terjadi Sangka Kala Karena Kiamat Ini Adalah Apa Namanya Kejadian Yang Sangat Mengerikan Dan Sebagai Rahmat Allah Terhadap Orang Yang Muslim Itu Dicabut Dulu Nyawanya Jadi 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 Insyaallah Kita Yang Masih Ada Hati La Ilha Muhammad Rasulullah Gak Merasakan Kiamat Betul Memang Apa Namanya Kalau Saya Pribadi Saya Sudah Orang Yang Divaksin Saya Sudah Divaksin Dan Saya Karena Memang Instansi Dari Sekolah Saya Jadi Saya Menurut Saya Nah Ini Bagaimana Apakah Ada Apa Namanya Konspirasi Disitu Memang Dari Sebagian Pemikir Islam Itu Memang Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Dan Menyertakan Buktinya Salah Satunya Adalah Yang Menulis Buku Ini Yaitu Habib Agubakar Al-Mashur Kemudian Tapi Apakah Benar Itu 100% Disitu Kita Wallahu Alam Nah Cuman Kita Berfikir Seperti Ini Seberapapun Ya Tipu daya Yang direncanakan Mereka Itu Tidak akan Bermanfaat Tidak akan Terjadi Kecuali Terjadi Sesuai Apa yang Allah Kehendaki Karena Semuanya Sudah Diskenariokan Nama Allah Misalkan Taruhlah Mereka Pingin Umat Islam Dibunuh Enggak Bakalan Bisa Karena Jalan Episodenya Seperti Tadi Yang Dijelaskan Umat Islam Akan Menang Jadi Biar Kapanpun Mereka Mau Membunuh Enggak Makalan Bisa Makanya Allah Berfirman Mereka Melakukan Makar Konspirasi Tapi Allah Punya Rencana Lain Artinya Tadi kan Dia jelasin Di akhir Nanti Bersama Imam Mahdi Kau Muslimin Menjadi Sejahtera Selama Empat Puluh Tahun Semuanya Sejahtera Semuanya Beriman Artinya Kalau kita Belum Nyampe Kesitu Orang Muslim Mau dimusnahin Kayak Apa Juga Gak Bisa Karena Episode Itu Belum Terjadi Jadi Yang Mereka Rencanakan Juga Gak Bakalan Terjadi Insya Allah Jadi Menurut saya Kalau Vaksin Ini Jangan Takut Insya Allah Selamat Kita Apa Yang Mereka Rencanakan Tidak Akan Berfungsi Tapi Insya Allah Yang Di Indonesia Tidak Ada Yang Seperti Itu Insya Allah Di Indonesia Buat Sehat Semua Dan Kita Sehat Amin Nah Satu Lagi Kalau Kejadian Hari Kiamat Itu Peruntutannya Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Apa Yang Pertama Kedua Ketiga 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 Jadi Kita Gak Bisa Langsung Ke Nomor 15 Kalau Nomor Sepuluh Belum Ada Jadi Semuanya Berurutan Episode Begitu Jadi Udah Dijadwalkan Atau Jadwalnya Ini Yaudah Ini Jadwalnya Ini Gak Bisa Dimanju Mundur Seperti Itu Baik Ada Lagi Tidak Ada Baik Kalau Gitu Kita Tutup Dengan Dua Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum